Wurza berdasarkan hasil survei terbaru LSI jika head-to-head pasangan Ganjar Mahfud MD dengan Anies Muhaymin Iskandar pasangan Ganjar Mahfud masih berada di urutan pertama. Dari hasil survei terbaru periode awal Oktober 2023, Ganjar Mahfud memperoleh 47,3% suara, sedangkan Anies Muhaymin 36,8% suara. Sedangkan jika survei dimasukkan nama Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir, maka Prabowo berada di urutan pertama dengan angka 38%, Ganjar Mahfud 32,3% dan Anies Muhaymin 22,9%. Tak jauh berbeda jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, tetap di urutan pertama namun memperoleh 36% suara, Ganjar Mahfud 33,1% dan Anies Muhaymin 23,5%. Munculnya dua calon wakil presiden dari kalangan NU yakni Mahfud MD dan Muhaymin Iskandar membuat suara NU terpecah. Hal ini menjadi tantangan bagi kedua paslon untuk merebut ceruk suara warga Nahdiin. Lalu bagaimana cara masing-masing paslon bisa merebut suara Nahdiin secara maksimal? Kami akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurbozi dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat malam Gus Jazil, Gus Romi dan Mas Jayadi. Selamat malam, Assalamualaikum, Mas Jazil dan Mas Jayadi. Waalaikumsalam, Gus Romi dan Mas Jayadi. Oke, saya boleh ke Gus Romi dulu ya? Gus Romi. Oke, Gus Romi. Anda lebih setuju kalau Gus Imin ini lebih dekat dengan warga Nahdiin ketimbang Mahfud MD? Gus Imin ini kan sebelum lahir sudah NO dan apa namanya memang berasal dari genetik pendiri Nahdlatul Ulama. Kebetulan memang secara keluarga saya ini dengan Gus Imin ya memang sepupu dua kali. Jadi ya saya bisa mengatakan ini kesaksian benar. Tetapi problemnya, NO ini kan di dalam setiap perhelatan pemilu kan juga tidak bisa bulat. Kita tahu persis ketika Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden menggandeng Almarhum Gihasyim Muzadi yang adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saat itu pun tidak mendapatkan kemenangan. Seandainya saat itu kemudian kita teorikan sederhana, ya wajar. Karena di semua pasangan ada NU-nya kecuali Pak Amin Rais waktu itu. Karena di Pak SBI ada Pak Cikanya yang mustasyar pengurus besar NU. Di tempat Pak Wiranto ada Gus Solahnya, adik kandung Gustud dan salah satu ketua di pengurus besar NU. Dan kemudian di P3 ada Pak Hamzahas. Jadi memang NU-nya terbelah. Nah hari ini dengan adanya Gus Imin, ada Pak Mahfud, tinggal kita tunggu besok. Sepertinya kan 99% sudah mengarah ke Mas Gibran. Jadi sesungguhnya NU sekarang tinggal diperbutkan secara teoritis antara Pak Mahfud dengan Gus Imin. Tetapi sekali lagi bahwa preferensi masyarakat itu kan tidak kemudian semata-mata sosiologis begitu saja. Ketika kemudian NU, pilih NU ternyata nggak juga. Karena Pak SBI Budiono nggak ada bau NU-nya juga tahun 2009 mendapatkan kemenangan yang sangat signifikan dibandingkan dengan calon-calon NU. Sehingga memang kalau kita berbicara hari ini preferensi masyarakat itu sebenarnya lebih merdeka. Mereka tidak banyak lagi tergantung kepada patron-patron mereka. Apalagi exposure dari media hari ini, baik media konvensional maupun media sosial, itu semuanya langsung melanda, langsung masuk ke ruang-ruang privat dari seluruh warga kita. Jadi mereka memiliki preferensi nilai yang sangat bebas. Tidak usahlah jauh. Dulu kita tidak pernah membayangkan misalnya ART kita, asisten rumah tangga kita itu kemudian akan mengikuti berita-berita politik. Hari-hari ini di rumah saya ART-ART itu mendengarkan para mubalik, mendengarkan berita-berita politik secara langsung. Dan saya tidak bisa kemudian mendiktir mereka, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Tidak bisa. Jadi ini betul-betul kembali kepada sosok. Dan karenanya, karena kembali kepada sosok ini kami meyakini Ganjar Mahfud ini adalah pasangan yang memang paripurna dibutuhkan untuk Indonesia. Karena tidak ada saya kira hari ini politisi di Senayan ataupun di luar Senayan yang meragukan integritas dan kebersihan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD yang memang dibutuhkan untuk menegakkan hukum selama 5 bahkan mungkin 10 tahun ke depan. Begitu, Vera. Oke, saya ingin ke Gus Jazil. Gus Jazil, kalau dari hasil survei ini bahwa suara Gus Imin belum berhasil mengatrol suara anis di kalangan NU. Tanggapannya gimana Gus Jazil? Ya, tentu survei bersifat dinamis dan seringkali berubah karena memang perubahan yang ada di masyarakat termasuk juga dari pasangan-pasangan yang ada. Yang jelas, pasangan Amin ini menyuarakan suara perubahan. Dan ini sudah mulai sangat terlihat, kita dengar termasuk juga di warga Nahdiin ingin berubah ke arah yang lebih baik dan adil. Ini, ini yang menjadi kira-kira yang disebut oleh Pak Romy memang warga Nahdiin itu selalu menjadi rebutan, bahkan diperalat ketika setiap pemilu. Nah, hari ini saya berharap makin cerdas untuk melihat keadaan yang ada. Warga ini itu kan cenderung ada di basis desa dan miskin. Nah, kemiskinan ini terjadi secara struktural menurut saya dan ini yang perlu dirubah. Nah, suara perubahan ini ada di Pak Anid dan Gus Muhaimin. Ini menurut saya penting untuk kemudian warga Nahdiin mengkoreksi kira-kira kesalahan yang ada di setiap pemilu. Nah, itu. Yang kedua bahwa PKB ini berbasis kepada ideologi dan ajaran perjuangan Ahlusun Nawal Jamaah yang terlembagakan. Tidak seperti Pak Mahfud, mungkin saja mengikuti ibadah Amalia yang sama. Tapi, PKB ini adalah lembaga perjuangan Ahlusun Nawal Jamaah. Karena itu terbukti di setiap pemilu PKB menjadi lumbung, Jawa Timur menjadi lumbung suaranya PKB. Karena apa? Karena disitulah Nahdutra Ulama lain dan disitu juga subur perjuangan Ahlusun Nawal Jamaah. Namun tantangannya, karena saya sebut tadi bahwa warga Nahdiin itu ada di basis pedesaan dan miskin, seringkali diiming-iming sesuatu. Menurut saya, kita harus rubah semangat yang kira-kira menjadikan politik sebagai pasar dan transaksi. Jadi, jangan kemudian terjadi di kultur atau di masyarakat Nahdiin. Makin cerdas oleh kita, kenapa warga Nahdiin ini miskin? Meskipun memiliki... Jadi suara NU tidak bulat karena diiming-imingi gitu ya, Gus Jazil? Ya. Suara NU tidak bulat karena diiming-imingi? Ya tentu, karena Nahdiin itu sangat besar. Namun, jumur dan sejarah selalu menunjuk bahwa alat perjuangan politik Nahdiin itu PKB. Dan itu representasinya. Dan itu pun belum maksimal. Oleh sebab itu, suara pelubahan itu justru ingin mengangkat perjuangan politik Ahlusun Nawal Jamaah itu lebih dominan dan lebih punya kiprah untuk merubah Indonesia. Yang selama ini, seperti Gus Moaimin, Pak Mahfud, itu kiprahnya hanya di feri-feri saja. Hanya ada di pinggiran-pinggiran. Mudah-mudahan 2024 ini menjadi momentum. Tidak terulang apa yang disebut Pak Romi tadi. Banyak calon dari NU nyatanya kalah. Di 2024, dengan menyuarakan koalisi perubahan atau suara perubahan, saya yakin sejarah itu akan berbalik. Bahwa Jawa Timur khususnya, Nahdiin pada umumnya, mengerti betul suara perubahan, tahu betul keadaan nasibnya ingin lebih baik. Bersama pasangan Anies dan Gus Moaimin. Yang kedua-duanya memiliki track record, gagasan, kinerja, termasuk juga sejarah. Saya pikir ini sudah tidak terbantahkan. Cuman kita perlu menjelaskan kepada masyarakat itu saja. Bahwa ide kita, gagasan kita sampai betul menjadi militansi. Dan saya lihat memang sekarang militansinya luar biasa. Saya kemarin waktu mengantarkan pendaftaran pasangan Amin ke KPU, Mas Romi. Saya bertemu dengan teman GPK, gerakan pemuda Kaabah. Ikut mengantarkan. Saya ikut mengantarkan Gajar Mahfud. Dengan ibu-ibu, saya mengantarkan pasangan Amin, Mas Romi. Jadi gerakan pemuda Kaabah berseragam mengantarkan pasangan Amin. Ada juga ibu-ibu yang berbaju Pak Gajar Mahfud justru... Itu kan artinya memang di tingkat akar rumput, sekarang memang magic atau magnet dari... Baik. Oke. Sambil kita perbaiki komunikasinya ya, Gus Jazil. Saya ingin ke Mas Jayadi dulu. Mas Jayadi, seberapa besar sebetulnya signifikansi suara Nahdin dalam proses pemilu 2024 ini? Ya, kurang jelas Mbak. Ya, Mas Jayadi, seberapa besar signifikansi suara Nahdin dalam Pilpres 2024? Apa namanya, posisi Nahdin ya, NU itu secara sosiologis dalam Pilpres kita itu mirip sama pemilih milenial dan post-milenial. Jumlahnya mayoritas. Kalau menurut KPU kan milenial dan post-milenial itu 52-53 persen. Nah, kalau kita survei 10-15 tahun terakhir itu Gus Romy, Gus Jazil selalu kita temukan yang merasa ya, yang merasa NU itu lebih dari 50 persen. Kadang 55 gitu, yang merasa NU. Jadi jumlahnya itu besar sekali, mayoritas pemilih. Jadi wajar kalau semua calon presiden, semua partai ingin mendekati pemilih NU gitu kan. Itu, itu apa namanya, konsekuensi dari menjadi pemilih dengan jumlah besar. Nah, cuma memang ada beberapa hal yang karena dia besar, maka tidak mungkin, bulat gitu. Tidak mungkin. Selain itu, kan ada macam-macam kategori orang NU itu. Misalnya, kalau di survei kita sering menanyakan, apakah Anda merasa anggota NU? Kalau dia anggota, kita tanya lagi, apakah anggota aktif atau anggota tidak aktif? Nah, kalau kita tanyakan apakah merasa anggota, itu jumlahnya mengecil, Gus Romy, Gus Jazil. Jumlahnya itu 30-35 persenan. Lalu kita tanya lagi, Anda anggota aktif atau anggota tidak aktif? Jumlahnya mengecil lagi yang aktif, tentu saja. Antara 15-20 persen merasa anggota aktif. Tentu saja ini kan tidak bisa dibuktikan dengan KTA, kan ini pengakuan, kan? Tapi datanya konsisten, Gus. Dari 15-10 tahun terakhir, datanya konsisten seperti itu. Nah, yang merasa anggota aktif itu, itu memang kalau kita bicara partai, memang lebih banyak ke PKB. Tapi nggak nyampe 50 persen, Gus Jazil, yang merasa anggota aktif itu. Nah, saya kira dengan sederhana, kita bisa mengakuinya, kan? Karena suara PKB kan paling besar 10 persenan selama ini. Kalau itu semua dikaitkan dengan PKB, ya. Jadi, saya kira kalau kita hitung-hitungan gitu, itu mestinya potensi Caimin minimal tuh dapat sepuluhan tuh, minimal. Nah, cuman masalahnya itu kan harus dikonversi tuh. Pemilih PKB menjadi pemilih Caimin. Pemilih Caimin kemudian dikonversi lagi menjadi pemilih Amin. Nah, itu memang seperti kata Gus Jazil, perlu waktu kan? Ada proses di situ yang tidak mudah. Tapi kalau secara keseluruhan, sampai dengan awal Oktober 2023 ini, pemilih NU, baik dalam pengertian NU yang merasa NU, maupun yang merasa anggota NU aktif tidak aktif itu, memang sementara ini terpecah, Gus. Terpecah ketiga pasangan itu. Sementara data terakhir yang saya lihat itu, sedikit lebih banyak ke Prabowo dan Ganjar, dibandingkan ke Caimin. Atau dibandingkan Amin. Itulah kalau kita gunakan perspektif NU yang menjelaskan mengapa sementara ini Amin masih tertinggal dari pasangan, dari apa namanya, Ganjar siapapun, Ganjar Mahput dan Prabowo siapapun pasangannya. Itu satu. Yang kedua saya kira, survei juga menunjukkan bahwa yang dianggap mewakili NU secara politik itu tidak satu orang, Gus. Nah, selain Kiai Ma'ruf Amin, kalau sekarang, yang sering muncul di tiga besar itu selain Kiai Ma'ruf Amin ya, itu adalah Pak Mahfud, Gus Imin, sama Hofifah. Tiga nama itu. Baik. Dan pastikan ketika Anda semua sudah tahu kan, dan para calon juga sudah tahu, bahwa memang ini kan gitu. Jadi, karena ada tiga yang dianggap mewakili NU, maka dia bisa membuat suaranya kemana-mana. Dan terakhir saya kira, untuk melengkapi, channel untuk memperoleh suara NU itu kan banyak, Gus. Bisa lewat PBNU, kan? Bisa lewat pesantren. Bisa lewat PKP. Bisa lewat Gus Jazil atau Gus Romi. Bisa lewat tokoh-tokoh Kiai. Kiainya ada dua kan, ada Kiai yang, Kiai khos, Kiai yang punya pesantren besar, ada Kiai-Kiai yang tidak punya pesantren, atau yang disebut juga Kiai kampung. Nah, itu semua kan macem-macem banget. Banyak sekali. Belum lagi kalau kita bicara NU di dalam Jawa, NU luar Jawa. Tadi Gus Jazil menyebut NU Jawa Timur, dan non-Jawa Timur, dan seterusnya. Jadi, Mbak Vera, wajar kalau kemudian pemilih NU itu menjadi, apa namanya, rebutan semua calon, dan menjadi penting gitu. Sangat signifikan pengaruhnya. Baik. Terlebih NU memang suaranya terpecah, begitu ya tadi dikatakan oleh Mas Jayadi. Kita dalami usai jera tapla bersama kami di Prantem News. Apakah survei ini akurat atau tidak? Apakah survei itu angle-nya bisa dibeli? Misalnya ini sebuah peta, saya beli foto yang dari arah sana deh. Supaya fotonya saya ingin sudut dari situ. Sah. Secara objektif boleh dipertanggungjawabkan. Karena memang mengambil potret dari sisi tertentu. Nah, akhirnya saya coba. Saya ini lahir di Jawa Timur, besar di Jawa Timur, sudah NU sebelum lahir. Bapak saya didikahkan oleh pendiri NU. Saya belum lahir sudah NU. Lah kok ada survei, katanya saya tidak dikenal di kalangan NU. Emosi nggak? Tenang, tenang. Kan emosi kalau begitu. Akhirnya saya coba tes. Saya ingin kalian survei, biaya saya tanggung, tapi seobjektif mungkin. Saya ingin tahu, siapa capres yang diinginkan oleh orang Jawa Timur. Luar biasa. Saya belum pernah capres, saya cuma iseng-iseng aja waktu itu. Ya saya buka aja, Polmak saya minta. Polmak atau... Kalau tadi Pol... Tracking, tadi Polmak. Tapi objektif ya. Saya objektif, dan tidak boleh dipublikasi. Tahu nggak? Hasilnya? Hasilnya survei itu, memang tertinggi ganjar waktu itu. Kedua, Prabowo. Ketiga saya. Mas Anies maas. Keempat. Di Jawa Timur ya. Kho'vifah. Jauh. Setelah Mas Anies, jauh belakang. Pak Mahmud begitu juga. Nah pemilu juga begitu, bakalan nanti kayaknya itu. Nah, karena itu, survei buat saya, yang baik, itu kita syukuri. yang jelek, jadi motivasi. Kalau punya duit. Kita lanjut ke perbincangan, saya ingin ke Gus Romy. Gus Romy, seberapa yakin Anda bisa mengambil ceruk suara NU dengan menggandeng Mahfud MD? Bukankah Mahfud ini lebih identik gitu ya, dikenalnya dengan kalangan intelektualnya? Saya tidak mau berfokus hanya kepada NU ya, meskipun sejumlah media nasional, juga lidbangnya menyatakan, tadi juga ditegaskan oleh Mas Jaya Dihanan, bahwa warga NU itu kurang lebih separuh lah dari Republik ini. Tetapi kan, karena besarnya, mereka tidak bisa disatukan. Jangankan untuk urusan Capres dan Cawapres. Fatwa saja, kalau kita mengenal Bahtul Masail atau pembahasan masalah-masalah di lingkungan Nahdlatul Ulama, Fihi Qaulani. Jadi dalam persoalan itu ada dua pendapat. Loh ini urusan fatwa agama saja bisa dua begitu loh. Apalagi ini urusan Pilpres. Itu betul-betul nafsi-nafsi. Dan hari ini, Kiai itu memiliki independensi yang lebih, karena lebih banyak Kiai non-struktural di lingkungan NU daripada yang Kiai struktural yang merupakan bahagian dari pengurus NU. Karena itu, ketika kita berbicara Ganjar Mahfud, kita berbicara tentang masa depan Indonesia. Ada dua persoalan utama yang dikeluhkan dalam seluruh survei. Saya kira nanti Mas Jairi bisa mengkonfirmasi. Pertama adalah persoalan ekonomi, harga-harga kebutuhan pokok yang saat ini sedang melambung. Kemudian yang kedua, itu persoalan reformasi dan penegakan hukum yang selama 10 tahun ini juga masih memiliki pekerjaan-pekerjaan rumah. Dan tidak ada figur yang lebih tepat ketimbang Ganjar dan Mahfud MD. Mas Ganjar selama 10 tahun, tagline yang boten korupsi, boten ngapusi dijalankan secara konsisten, tidak korupsi dan tidak menipu. Itu dijalankan sebagai gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun secara maksimal. Pak Mahfud, ini pendekar hukum yang sudah tidak diragukan lagi. Sudah mengenyam trias politika, yudikatif sudah, legislatif sudah, eksekutif sudah. 23 tahun tidak pernah tanpa jabatan. selalu ada jabatan dan tidak pernah ada rekord tercelah di dalam jabatan-jabatan tersebut. Jadi, saya kira Ganjar Mahfud ini adalah betul-betul bentuk pertanggung jawaban kami, P3, BDI Perjuangan, Hanura, dan Perindo. Untuk rakyat Indonesia. Karena partai politik ini kan pintu reproduksi kepemimpinan nasional. Dan itulah yang kita coba sodorkan dengan Ganjar Mahfud ini. Oke. Gus Rondi, jadi tidak mau bergantung pada suara Nahdiin begitu ya? Bisa diakses dengan mudah dan masih bisa menerima penyempurnaan. Saya kira itu. Oke. Jadi tidak mau bergantung pada suara Nahdiin karena memahami betul bahwa posisi Pak Mahfud tidak sebegitu dekatnya dengan Nahdiin begitu? Walaupun kita tahu sebetulnya kan Pak Mahfud ini adalah orang dekatnya Gus Dur atau bisa dikatakan juga? Nahdiin. Yang pasti adalah bahwa yang namanya Ganjar dan Mahfud ini tidak hanya berfokus kepada Nahdiin saja. Karena Indonesia itu lebih dari sekedar Nahdatul Ulama. Dan kita tahu persis bahwa kebutuhan nasional ini kita tidak ingin tersekat-sekat ke dalam kelompok-kelompok. Jadi kita ingin mempersembahkan Ganjar Mahfud ini untuk Indonesia. Bahwa Pak Mahfud ini memiliki latar belakang NU saya kira tidak ada yang meragukan. Soal di 2019 pengurus besar NU menyatakan Pak Mahfud itu bukan NU lah itu urusannya pengurus besar NU pada saat itu. Yang saat ini beda lagi. Karena Jadi hukum itu berubah dengan perubahan zaman. Itu ada gium yang sudah biasa kita apa namanya dengar. Jadi kalau PBNU dulu dengan hari ini berbeda ya itulah yang kita terima yang hari ini karena yang hari inilah yang lebih bisa diberlakukan. begitu. Oke. Boaz Jazil kalau begitu dengan Ganjar mengandang Mahfud ini PKB ketar-ketir tidak dengan ceruk suaranya yang kemungkinan besar akan diambil. Tadi Mas Jayadi bahkan mengatakan bahwa suara NU terpecah ke tiga pasangan bahkan lebih condong ke Prabowo saat ini. Ya tentu kami tidak ketar-ketir kita bersyukur saja. Saya akan menggunakan ada gium yang sama yang digunakan oleh Mas Romi. Saya Tawuyur lah Kambi Tawuyur Zaman dulu ketika Pak Ganjar dideklarasikan ada Pak Jokowi di situ. Begitu kemarin dideklarasikan pasangan yang lengkap tidak ada Pak Jokowi di situ. Nah itu Tawuyur itu namanya perubahan. Saya setuju bahwa apa yang dilakukan oleh pasangan Amin sejak awal itu menggunakan kata perubahan zaman. Disinilah bentuk pertanggung jawaban juga dari pasangan kami yang ada Pak Anies dan Gus Muhammad ingin mengatakan bahwa reformasi yang dulu dicita-citakan itu yang kemudian sedikit melenceng menurut saya itu perlu dirubah kembali di reformasi ulang sehingga keadilan yang dirasakan oleh masyarakat baik di sektor hukum sektor ekonomi itu betul-betul nyata termasuk juga di sektor politik oleh sebab itu kami dari awal meskipun kami di dalam pemerintahan yang ada kami menyuarakan perubahan nah sementara yang ada gak tahu kalau kemarin kita lihat pidatunya Pak Mahfud juga menyuarakan perubahan juga itu artinya bahwa denyut masyarakat untuk kemudian menghadirkan Indonesia karena perubahan yang lebih adik dan lebih baik itu ada di pasangan Pak Anies dan Gus Muhammad di NO apakah ada suara perubahan besar juga di kalangan dan ini harus kita jelaskan menjelaskannya bahwa kita sejak NO lahir sampai hari ini apa sebenarnya yang kemudian bisa dibanggakan dari masyarakat NO kita tetap menjadi orang miskin orang di desa tidak punya akses pada kekuatan ekonomi saya pikir Gus Muhammad paham betul kenapa PKB itu lahir menjadi mesin politik halusun yang tadi Mas Jaya disampaikan memang para elitnya para pengurusnya itu pasti ke PKB karena itu untuk melanjutkan sejarah nah hari ini telah lahir menurut saya era dimana warga NO lebih cerdas karena sekarang sudah ada teknologi yang lebih cepat mereka mendapatkan informasi saya yakin suara perubahan akan lebih sampai lebih cepat sampai asal jangan diganggu asal politiknya fair jangan lakukan kecurangan saya mikir itu asal politiknya fair saya ingin ke Mas Jaedi Mas Jaedi Mahfud MD ini kan pernah menjabat sebagai menteri di era Gus Dur dianggap dekat dengan Gus Dur dan keluarganya seberapa besar pengaruh kedekatan Mahfud MD ini dengan Gus Dur berdampak pada merauh suara kalangan Nahdin atau seberapa besar pengaruh Mahfud terhadap suara Gus Durian ini saya tidak punya data keras soal itu tapi kalau kita analisis secara kualitatif ya memang kan seperti kata Gus Romi tadi karena NU itu besar juga Gus Jazil maka dia punya faksi-faksi kan harus diakui itu salah satunya adalah yang disebut dengan kelompok Gus Durian dan memang selama ini kita tahu bahwa Pak Mahfud cukup dekat dengan Mbak Yeni dengan keluarga Gus Dur dengan Ibu Sinta dan sebagainya kalau kita pemberitaan di media terlihat lebih dekat misalnya dibandingkan Gus Muhammad misalnya ya apa namanya jadi tentu itu akan berpengaruh nah saya kira yang penting itu adalah tadi pertama jarak elektabilitas ketiga pasangan atau ketiga nama lah ya gitu itu kan masih cukup dekat satu sama lain jadi sesedikit apapun ceruk pemilih yang mungkin diambil itu pasti akan berpengaruh pasti akan berguna itu yang saya kira sangat-sangat menonjol yang kedua kalau bicara siapa yang lebih besar pengaruhnya atau tidak tadi saya bilang kalau secara politik kalau kita tanya ke warga masyarakat secara umum terutama warga NU siapa yang dianggap paling mewakili tokoh yang dianggap paling mewakili NU nah tiga nama yang saya sebut tadi Cah Imin Pak Mahfud sama Ibu Hoviva itu selalu muncul selalu muncul di apa lima besar gitu sehingga kalau kita melihat dari sisi itu maka kalau sekarang Capres Cawapresnya sudah muncul Pak Mahfud sama Gus Imin maka dua-duanya punya peluang tapi data survei untuk sementara menunjukkan bahwa apa namanya warga NU masih terpecah ketiga nama itu dengan komposisi sedikit lebih banyak ke Prabowo dan Ganjar dibandingkan dengan ke Anies nah yang ketiga saya kira jangan lupa juga apa namanya dukungan itu kan kepada pasangan bukan hanya kepada Wapresnya atau kepada Capresnya gitu loh jadi pertanyaannya misalnya maka yang harus dianalisis misalnya di pasangan Amin apakah sepenuhnya bisa diterima Anies Baswedan itu di kalangan warga NU karena adanya Gus Muhaimin misalnya gitu demikian juga dengan yang Pak Mahfud bersama Ganjar atau nanti kalau Pak Prabowo misalnya mengambil salah satu warga NU dan sebagainya jadi faktor-faktor itu pasti akan juga berpengaruh kita lihat bagaimana perkembangannya ke depan apakah faktor-faktor yang tadi disebutkan oleh Mas Jayadi bisa mempengaruhi kemana arah suara nahdiin apakah tetap akan terpecah seperti kondisi saat ini atau nanti bisa saja bulat kepada salah satu pasangan saja begitu ya kita tunggu bagaimana dinamikanya ke depan terima kasih Mas Jayadi Gus Jazil dan juga Gus Romit sudah bergabung bersama kami di Prime Time News selamat malam Pemirsa Usaha Jire kami akan kembali diantara ini dengan informasi kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Rawa Kucing kota Tangerang, Banten Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang terima kasih